Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ruang Aceh pada kesempatan ini akan saya bagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara screenshot dalam laptop ataupun komputer yang simpel tidak menggunakan copy paste namun sebelumnya kami ingatkan bagi yang belum subscribe ruang Aceh silakan untuk subscribe terlebih dahulu nah untuk pertama kali harus mempunyai software fast stone capture Anda bisa download menggunakan link yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini nah setelah Anda melepaskan untuk di install misal ini kami taruh di folder download sumbernya kita panggil eksekusi agree install kita tunggu sebentar nah ini enggak usah di jentang langsung finish setelah ini kita panggil untuk pastun kepliknya ini masih untuk register ini di klik ya yang terkis terkait terus kita cari kembali di folder download tadi itu ini ada Hai name dan kodenya misal kita menggunakan yang ini ini personel kita copy paste disini untuk mengaktifasinya ya ini juga di copy paste register congratulations Oke berarti kita berhasil Oke kita tutup ini kita panggil kembali ini sudah di registrasi tadi nah ini kita sudah siap dengan softwarenya terus kita mempersiapkan yang akan di screenshot kita capture misal ini aja nggak usah gambar tapi tampilannya ini aja ini taruh kata kita ini barangkan yang mau kita cancer nah ini ada beberapa menu disini intinya untuk mempercepat untuk mempermudah kita screenshot untuk yang gambar sebelah ini adalah macam-macam cara screenshotnya dan ada satu disini adalah screen recorder ini sangat lengkap sekali ya yang paling pertama adalah ini ada capture aktif Windows yaitu untuk screenshot Windows yang sudah aktif misal ini yang kita aktifkan adalah ini ya kita screenshot kita tinggal penyimpan disini formatnya bisa disesuaikan yang mau cpk ataupun pnk ini pakai cpk itu dulu terus untuk tempat menampung foldernya kita di main dokumen saja standarnya disitu ya kita tetapkan disitu baru kita simpan untuk yang sebelahnya adalah kita capture Windows ok ini langsung ditempatkan ke Windows yang disorot sesuai dengan kursor misal ini yang disorot ini adalah yang akan kita capture misal di bagian ini aja hasilnya semacam ini atau yang disorot saja ya kita simpan kita simpan kita simpan kita simpan Hai tersebut ini nah yang acak Hai misal semacam ini ini ada yang kita harapkan gambarnya juga sesuai dengan yang dipilih tinggal simpan saja Terus ini capture fullscreen seperti biasanya ya ini full-fool tak bahwa terhasil simpan selanjutnya adalah capture scrolling widows misal disini ini kan masih ada yang di bawah Oke ini hasilnya sudah sampai ke bawah jadi lengkap sesuai dengan scrollnya kita simpan ini adalah capture fix size region sesuai dengan ukuran kita klik kanan untuk mengerti ukurannya yang akan kita harapkan kanan ada 320-240 ada 400-300 dan lainnya coba kita ambil yang sesuai dengan ukuran ini baru kita klik ini hasilnya dan kita simpan yang terakhir adalah screen recorder screen recorder ini seperti biasanya adalah screenshot gambar menanti menjadi video yang ada di video dan ada audio nya kita coba sekalian indonesia screenshot recorder ini kita centang biar suaranya nanti bisa masuk lalu tekan record bisa yang mau kita adalah ukuran segini ya ini masih ada settingan yaitu saya suka yang ini sebagai contoh volume mouse pointer nanti mengikuti gerakan mouse nya baru kita start bisa mulai ini bisa mengikuti sesuai petunjuk kursor nya ini sangat cocok apabila untuk membuat tutorial ataupun kita simpan dengan format WMV ini support untuk WMV saja kita save ini bisa mengikuti sesuai petunjuk kursornya ini sangat cocok apabila untuk membuat tutorial nah itu ya hasilnya untuk screen recorder juga hasilnya sangat bagus software ini merekomendasikan sekali untuk diterapkan di laptop anda ataupun komputer anda semoga bisa bermanfaat bagi yang belum jelas silahkan dsd ntar di bawah untuk mendapatkan server ini Anda bisa menggunakan link yang sudah kami persiapkan dan deskripsi video ini dan apabila tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe saya kira cukup sekian terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh